Pada sesi ini kita akan menggunakan beberapa modification tool Terlebih dahulu saya akan menggambar sebuah objek Saya memilih line disini Kemudian saya akan menggambar tanpa presisi Artinya saya tanpa koordinasi untuk berapa koordinatnya Saya klik saja disini Kemudian saya klik disini Klik kanan untuk mengakhiri perintah garis Berikutnya saya akan membuat sebuah lingkaran Saya memilih circle disini Saya klik disini Kemudian saya drag tanpa memikirkan berapa radiusnya Saya klik saja Kemudian setelah itu saya akan menghubungkan lingkaran ini dengan garis Maka saya akan membuat line tool disini Kemudian dengan line tool saya akan memilih disini snap tangentnya Kemudian saya akan memilih snapping disini Dan klik disini lalu klik kanan Berikutnya saya akan membuat garis disini Saya gunakan line Klik dari titik ini Kemudian titik ini dan klik sampai ke kanan Klik kanan untuk konfirmasi Disini saya sudah mempunyai garis Saya akan menghubungkan garis ini dengan lingkaran ini Untuk itu saya menggunakan tools yang disebut dengan extend Disini saya memilih extend Klik lalu saya akan memilih boundarynya Perhatikan disini adalah select boundary entitiesnya Maka saya akan memilih boundarynya adalah lingkaran ini Klik kanan untuk konfirmasi dari boundary tersebut Lalu kita akan memilih sekarang garis yang akan kita extend Klik maka otomatis garis tersebut terextend sampai pada boundary Klik kanan untuk mengakhiri perintah dari extend Berikutnya adalah saya akan trimming memotong bagian yang tidak kita butuhkan Saya menggunakan tools trim disini Lalu saya memilih boundarynya adalah garis ini Dan garis ini Kemudian klik kanan untuk konfirmasi dari boundary Lalu saya memilih garis yang akan saya buang adalah ini Dan juga ini Klik kanan untuk mengakhiri perintah dari trim Kemudian lebih lanjut adalah saya akan membuat lengkungan disini Sesuai dengan tangen dari lingkaran Untuk itu saya akan membuat lingkaran lagi disini Dengan menggunakan circle radius tangen Kemudian ditanya radiusnya berapa Saya akan mengisi radiusnya 20 Enter Kemudian ditanya select first tangent point Maka saya akan memilih dengan menggunakan snapping disini Saya akan klik disini Lalu untuk second pointnya saya gunakan snap lagi Saya klik ini Maka otomatis ada gambar Dengan scrolling pada mouse saya akan coba zoom Lalu disini saya akan menghilangkan garis bagian dalam ini Saya gunakan trim Kemudian memilih objek lingkaran ini sebagai boundarynya Klik kanan untuk konfirmasi Dan sekarang saya akan menghapus bagian ini dan ini Klik kanan untuk mengakhiri perintah trim Scroll out Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk trimming lagi Menghapus bagian atas ini Maka saya gunakan trim Lalu saya akan memilih boundarynya adalah ini dan ini Kemudian klik kanan untuk konfirmasi boundary Dan saya akan menghapus bagian atas ini Klik kanan untuk mengakhiri proses trimming Lalu pada bagian sebelah kanan ini Maksud saya kiri bawah ini Saya akan membuat lengkungan Tapi kali ini saya tidak akan membuat circle Melainkan memodifikasi dengan file Untuk saya memilih disini tools yang disebut dengan file Saya klik sekali Kemudian disini perintahnya adalah radiusnya 10 Terdahulu saya pernah membuat Tapi jika ingin saya ubah maka saya menekan R untuk radius Lalu saya memilih file radiusnya adalah 20 Enter Berikutnya adalah select first entity Maka saya akan memilih disini Klik Kemudian second entity nya saya pilih disini Otomatis dia melengkung seperti ini Kemudian saya akan menggandakan garis-garis ini Dan ke bagian dalam Atau yang disebut dengan istilah offset Tapi untuk membuat offset ini Maka kita tidak perlu melakukan satu persatu Karena garis ini adalah garis yang terpisah-pisah Contohnya ini jika saya pilih Maka yang terpilih hanya garis ini Kemudian jika saya memilih ini Ditambah ini dan seterusnya Untuk itu sekarang saya akan mencoba untuk memilih salah satu garis Klik dan drag seperti ini Saya akan menjadikan garis ini sebagai polyline Untuk itu saya akan memilih pada modify Kemudian perhatikan disini pada objek Ada pilihan edit polyline Dengan demikian garis kita sekarang ini Sudah menjadi polyline Lalu saya akan Join Menggabungkan lagi garis-garis yang lain Untuk itu saya akan memilih disini Pilihannya perhatikan ada yang disebut dengan join Maka saya akan menekan J Enter Untuk Memberikan perintah join Lalu setelah itu ditanya select entities Maka saya akan memilih yang akan saya pilih adalah Klik dan drag saja Secara keseluruhannya Karena saya akan memilih semua Kemudian klik kanan Dengan klik kanan maka otomatis sekarang Garis tersebut telah menjadi satu kesatuan Atau menjadi sebuah polyline Lebih lanjut saya akan membuat offset ke bagian dalam Untuk itu saya akan memilih perintah offset disini Saya akan pilih perintah offset Klik offset Kemudian akan ditanya berapa jaraknya Distance nya Saya akan mengisikan distance nya itu mungkin 10 saja Enter Kemudian kita akan ditanya select entity nya Maka saya akan memilih klik ini Kemudian Paralel kemana Ke bagian dalam Saya klik sekali Maka dia otomatis Paralel ke bagian dalam Demikian pula Jika saya Klik sekali lagi disini Dan mengklik pada bagian luar Maka dia secara otomatis Menggandakan pada bagian luar Saya klik kanan Untuk menyelesaikan perintah dari Offset tersebut Bagaimana jika kita ingin Memodifikasi lagi Misalkan garis pada bagian dalam ini Menjadi lengkung Tentunya kita tidak dapat melakukannya Karena Garis ini sekarang sudah menjadi satu kesatuan Kita tidak dapat menggunakan fillet Fillet hanya bisa terjadi Jika kita mempunyai dua buah garis yang berbeda Untuk itu Saya akan memilih disini explode Perhatikan ada object explode Lalu kita akan ditanya Select entities to explode Maka saya akan memilih Garis ini Kemudian klik kanan Untuk konfirmasi Maka sekarang saya sudah mempunyai Garis yang berbeda lagi Masing-masing telah menjadi Garis yang terpisah-pisah Untuk itu saya akan sekarang Menggunakan fillet Di sini Klik fillet Lalu untuk radiusnya Saya akan tekan R Enter Kemudian saya memilih Radiusnya adalah 10 Enter Kemudian memilih First entity nya adalah ini Kemudian second entity nya adalah ini Seperti itu Dengan demikian Kita telah mempunyai latihan Beberapa modification tools Yang sederhana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!